Inilah salah satu contoh header animasi pada Google Classroom Sehingga tampilannya lebih menarik, tidak monoton yang hanya keluar gambar saja Dan di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuatnya Halo, selamat datang kembali di Studio 662 Seperti yang sudah saya sampaikan pada cuplikan video ini Bahwasannya kita akan membuat header animasi pada Google Classroom Sehingga tampilannya lebih menarik dan tidak monoton hanya pada tampil gambar saja Oke, aplikasi yang akan kita gunakan adalah Canva for Education Kenapa saya sarankan Canva for Education? Karena dengan Canva for Education, kita lebih dapat mendapatkan fitur-fitur yang pro Kalau dibandingkan dengan Canva yang biasa Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasi Canva-nya Setelah kita berhasil login dengan Canva for Education Maka tampilannya akan seperti ini Jadi kita bisa melihat menu, ada template, ada feature, ada learn Kita ambil di bagian menu template dan kemudian kita bisa memilih dari salah satunya ini Untuk membuat header, saya menggunakan Classroom Decor Kit Oke, setelah saya klik, maka tampilannya akan seperti ini Ini adalah yang sudah saya buat ya, tapi kita akan membuat dari awal Jadi, kita dapat memilih apa saja template yang ada di sini Dan ini ukurannya sudah ditentukan Oke, jadi saya akan coba membuatkan Saya copy saja terlebih dahulu ini Kemudian untuk semuanya ini saya hapus saja Sehingga nanti bisa kita mulai dari awal Oke, yang kita lihat sekarang blank background Dan background-nya ini pun kita bisa memilih dari bagian elemen ini Kalau kita bisa memilih background Ambil saja background apa saja yang kita inginkan ya Contohnya kita mau memilih background yang lain Nah, kita bisa pilih ini Kemudian kita sesuaikan ukurannya Oke Kita bisa tarik Ke samping dan ke bawah Selanjutnya, kalau kita mau memberi animasi Kita juga bisa pilih dari menu elemen Dan kita tulis animation Nah, di situ ada animation Maka ada banyak lagi fitur-fitur yang ada di sini Yang bisa kita gunakan Mungkin kita akan buat yang sama saja Tetapi nanti silahkan memilih mana yang akan digunakan Dari beberapa animasi di sini Oke, yang saya gunakan di atas itu adalah dari bulat ini ya Dari bulat ini Nah, seperti ini Kemudian saya boleh sesuaikan ukurannya Perhatikan kalau kita tarik Itu ada tanda plus crossing ke atas dan ke samping Itu menunjukkan bahwasannya gambar yang sedang kita gunakan ini Benar-benar berada di tengah Kalau kita mau menambah animasi yang lain Kita tinggal pilih saja Dan tarik Maka nanti akan keluar Kita bisa sesuaikan ukurannya Tinggal pilih saja Seperti itu Kita bisa letak di sana Kalau kita mau meng-copy Tanpa harus menarik lagi Juga bisa Dengan cara Ctrl D Jadi pastikan objek yang akan di-copy itu Aktif Kemudian kita Ctrl D Nah, kalau Ctrl D itu Nanti akan ada dua Dan kita bisa sesuaikan Posisinya Seperti ini Kalau kita mau nambah lagi Banyak juga silakan ya Tapi kalau terlalu rame juga nanti Semakin tidak menarik Intinya begitu Jadi Kita bisa menggunakan Animasi ini Dengan cara Memilih dari menu elemen Dan banyak objek-objek lagi Dari animasi itu yang bisa kita gunakan ya Dan selanjutnya Untuk memasukkan gambarnya Kita bisa memilih dari elemen juga Kalau kita mau Tapi kita juga bisa menggunakan menu upload Di sebelah sini Dan ini Kalau mau upload Silakan pilih upload media Dan kemudian nanti pilih device Sehingga nanti kita bisa memilih Gambar kita sendiri dari komputer Tetapi karena saya sudah upload Jadi saya langsung saja Masuk ke Bagian ini ya Yang sudah saya upload Jadi saya ambil saja Oke Nah ternyata gambar yang saya upload ini Masih ada background-nya ya Kita juga bisa memilih Untuk menghapus background-nya Dengan memilih menu effect Kemudian disini ada Background remover Jadi Pastikan ini objeknya dipilih Kemudian kita pilih Background remover Maka dia akan memproses Untuk menghapus background-nya Kita tunggu sebentar Setelah background-nya terhapus Kita juga bisa crop Di bagian yang tidak kita perlukan Dan selanjutnya kita letakkan Posisinya di mana kita Inginkan berada gambar tersebut Nah kalau selanjutnya kita Mau memberikan text Kita bisa dapat Mengambil Dari menu text Di sebelah sini Dan disini sudah ada Banyak sekali template-template Yang ada Yang bisa kita gunakan Contohnya saya akan mengambil ini Oke Jadi kita bisa langsung Letak disini Kita posisikan Dan kita ganti Text-nya Saya tulis scratch Gitu ya Contoh Nah Kemudian kita bisa Scale Kita bisa tentukan ukurannya Dan tentu saja Kita juga bisa Mengganti warnanya Dengan klik Pada text tersebut Dan disini ada Pilihan opsinya Kemudian kita bisa Memilih warna apa saja Yang akan kita Letakkan disana Selanjutnya kita juga Bisa memberikan Ukuran hurufnya Kita klik ke bawah Atau ke atas Tanda plus minus itu Dan selanjutnya Kita juga bisa Mengganti jenis hurufnya Kalaupun kita mau Letakkan di posisi Tengah Kemudian samping kiri Rata dan sebagainya Juga kita ada Menu-menu di atas itu Silahkan dicoba Kalaupun mau memberi Animasi khusus Untuk yang text Yang baru saja kita buat Pastikan masih aktif Dan kita pilih Animate Nah kemudian disini Ada pilihan animasi Yang lain Yang ini Pro-pro ini Tidak bisa digunakan Kita bisa pilih Yang gratis-gratis saja Oke Setelah ini Dianggap selesai Dan sudah siap Untuk digunakan Yang kita boleh Yang kita harus lakukan Adalah mendownloadnya Oke Perhatikan disini Saya mempunyai Dua Gambar Yaitu ini page 1 Dan ini page 2 Kita masuk ke menu download Kemudian di bagian sini Kita pilih yang opsi Yang nomor 2 Ya Kemudian Kalau mau pilih Dua-duanya Silahkan dipilih aja Yang bagian atas Tapi saya mau memilih Yang opsi nomor 2 saja Kemudian Yang saya gunakan Adalah Bukan mp3 Karena terlalu berat Jadi saya pilih GIF Atau GIF Dan selanjutnya Saya download Maka proses download Akan Mulai di Pojok bawah Kanan komputer kita Dia agak sedikit berat Karena ada animasinya Ya Oke Setelah berhasil download Maka kita akan Membuka Apa namanya File tersebut Dan kita masukkan Ke Google Classroom Oke Jadi kita langsung Ke Google Classroom Mana yang akan kita edit Selanjutnya Kita akan upload Gambar yang baru saja Kita buat Pilih menu Upload foto Dan selanjutnya Kita pilih Choose from computer Dan saya letakkan Disini tadi ya Dokumen Saya pilih Kemudian Dia akan Proses uploading Setelah proses upload Selesai Maka kita diminta Untuk cropping Sesuaikan Dengan ukuran Pada Aplikasi Atau header Dari Classroom kita Setelah cocok Maka kita Select Class Team Dan Kita tunggu sebentar Sampai proses Pergantian ini Selesai Dan inilah Hasil yang baru saja Kita buat Sekarang Header pada Google Classroom Kita lebih menarik Karena ada Animasinya Jadi tidak monoton Seperti gambar-gambar Yang Ada pada template Tersebut Atau kita Hanya upload Biasa Baik Itu adalah Tutorial singkat Saya pada hari ini Bapak Ibu Silahkan Dicoba Supaya Tampilan dari Google Classroom Kita lebih menarik Untuk Diberikan animasi Seperti ini Pada header Terima kasih Telah menonton Dan selamat mencoba Jangan lupa Mendukung channel ini Dengan memberikan Subscribe Bagi yang belum Subscribe Like Comment Serta share Jika ada yang Memerlukan Terima kasih telah menonton Salam sehat selalu Dan sampai jumpa lagi Bye Bye Bye